Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah Kali ini kita akan bahas kisah seorang anak yang mengkhianati ayahnya sendiri Ardashir berhasil mendirikan kerajaan dan kekaisaran Sasarian Para kerajaan kecil sekitarnya pun juga telah menyatakan ketundukan kepadanya Agenda besarnya setelah itu adalah menaklukkan Raja Suryani yang saat itu bertahan di sebuah kota Namun apa boleh buat? Serangan-serangan yang diluncurkan Ardashir selalu gagal dan tak bisa membuat kerajaan Suryani takluk Hingga suatu saat ia melihat seorang putri mahkota naik ke atas benteng Sebut saja namanya Fulana Fulana juga melihat Ardashir dari kejauhan Ketika itu ia jatuh hati kepada Ardashir Musuh yang akan memerangi kerajaan yang dipimpin ayahnya Fulana lantas turun dan menulis sebuah surat Surat itu berisi pernyataan penawaran untuk menikah Isinya kurang lebih Jika Anda bersedia berjanji kepadaku untuk menikahiku Maka aku akan memberitahu Anda di mana lokasi yang bisa Anda gunakan Untuk menaklukkan kota ini dengan mudah Bahkan dengan biaya ringan Surat itu lantas ia kirimkan langsung dengan menggunakan panah Ia aning dengan cara diikatkan pada sebuah anak panah Dan dipanahkan ke arah Ardashir berada Surat itu dibaca Ardashir Ia setuju dengan penawaran itu Ardashir menyampaikan jawaban atas tawaran itu dengan cara yang sama Diikatkan pada anak panah dan dipanahkan ke arah Fulana Tak lama setelah itu Fulana memberikan Membocorkan informasi di mana lokasi yang menjadi titik kelemahan kerajaan Yang dipimpin ayahnya itu Benar Ardashir bisa menyerang dengan mudah Ia melakukan penyerbuan di mana para penduduk kota itu sedang tidak siaga Walhasil Kota tersebut berhasil dikalahkan Sang Raja Yang tidak lain adalah ayah Fulana pun juga terbunuh Sebagaimana janji yang telah disepakati bersama Ardashir pun menikahi Fulana Suatu malam Mereka tidur di ranjang yang sama Namun Apa boleh dikata Fulana merasa tak nyaman tidur di ranjang yang seperti itu Ia begitu tampak gelisah Bahkan sepanjang malam Fulana tak bisa tidur sama sekali Mengetahui hal itu Ardashir pun bertanya Fulana mengatakan Seridak betah berada di ranjang yang seperti ini Bagi Fulana Ranjang dan kasur itu terlalu kasar untuk ukuran kulitnya yang begitu lembut Ardashir pun bertanya Memang selama ini makanan apa yang diberikan ayahmu kepada dirimu Madu Otak hewan tertentu Mentega Susu Dan keju Jawab Fulana menyebutkan Raga makanan yang saban hari diberikan ayahnya kepada dirinya Ardashir pun lantas menyimpulkan Dan berkata Begitu besar kasih sayang ayahmu kepada dirimu Bahkan Hampir tak ada yang bisa menandinginya Kebaikan dan kasih sayang yang begitu besar itu pun masih tega kamu membalasnya dengan pengkhianatan Air susu benar-benar kamu balas dengan air tuba Ardashir pun melanjutkan pembicaraannya Jika ayahmu yang begitu baik saja masih kamu khianati Maka aku tak heran Suatu saat kamu pasti akan melakukannya pula pada diriku Agar pengkhianatan Fulana yang dikhawatirkan itu tak terjadi Ardashir lantas memerintahkan beberapa para jurutnya Untuk menghukum Fulana Yakni dengan cara mengikatkan tubuh Fulana kepada tubuh seekor kuda Kuda itu pun lantas berlali kencang sekali Hal ini jelas membuat tubuh Fulana terkoyak-koyak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Artinya Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Ibarah ahaduhuma awkilahuma Falata kullahuma Artinya Dan Tuhanmu telah memerintahkan Supaya kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang di antara keduanya Atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah Dan janganlah kamu membentak mereka Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Lewat kisah ini Kita bisa belajar Bagaimana hendaknya bersikap kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita Ia aning Kepada kedua orang tua kita Jangan sampai menghianati mereka Wahai sahabat bina pencari hikmah Menghargai kebaikan orang lain adalah suatu keharusan Jika kita tidak mampu membalasnya Maka setidaknya kita tidak boleh menyakitinya Semoga Allah jadikan kita Sebagai manusia yang pandai berterima kasih kepada siapa saja Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk mencari hikmah